Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel keluarga misterius Semoga kita dan kalian semua Masih tetap selalu dalam melindungan Allah SWT Diberikan kesehatan Dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan dalam segala urusan apapun Amin ya rabbal alamin Oh iya Namun sebelum masuk ke cerita Nama dan tempatnya disambarkan semua ya Untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya Pada kesempatan kali ini Saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pelet Darah Kotor Seperti apa kisahnya Tak perlu lama-lama lagi Mari kita mulai ceritanya Intro Panggil saja namanya Ara Dia adalah sahabatku di bangku SMA Kami sangat akrab Hingga tidak ada sedikitpun rahasia diantara kami Apalagi soal pacar Ara adalah seorang primadona di sekolah kami Banyak disukai Karena anaknya sangat supel Periang Dan tidak pilih-pilih teman Namun meski begitu Ara tidak pernah memanfaatkan itu semua Untuk menjadi seorang permain gadis Hanya saja kalau hari ini putus Besok sudah dapat pacar lagi Setiap ganti pacar Aku adalah orang pertama yang dia beritahu Arab bukanlah gadis yang matri Atau pilih pacar secara fisik Setahuku dia hanya suka cowok yang romantis dan lucu Urusan duit dan muka Itu urusan belakangan Hingga suatu hari Aku melihat Arab menangis di kelas Saat pulang sekolah Di sana aku melihat dia tidak sendirian Ternyata dia sedang bersama pacarnya Panggil saja namanya Aryo Karena tidak mau ikut campur Aku putuskan untuk menunggu di luar kelas Setelah aku melihat Aryo keluar Aku bergegas masuk ke dalam Menghampiri si arah Kulihat air matanya Membasai pipinya Hei Kamu kenapa? Tanyaku Aku putus Jawab Arab sambil menyeka air matanya Aduh Arab Jangan sedih dong Seperti biasanya saja Besok juga dapat lagi kan? Jawabku memberi semangat Yang ini sangat beda Aku sayang dia Karena dia benar-benar baik untukku Dia sangat dewasa Tidak pernah memarahi aku Cep-cep-cep Sudah-sudah Kamu ini cantik sayang Aku temani kamu buat move on ya Jangan lagi berharap dia kembali Karena aku tahu Pasti dia yang pergi Bukan kamu yang ninggalin dia Rayuku pada arah Mencoba menghiburnya Arah pun mengangguk Tanda setuju dengan pernyataanku barusan Setelah hari itu Kami sering mengisi waktu dengan kegiatan yang lebih bermanfaat Sudah berbulan-bulan Kami banyak menghabiskan waktu bersama Aku sempat heran Tumben si arah Sampai saat ini belum move on juga Hingga suatu hari Di tengah-tengah malam Tiba-tiba telponku berdering Kulihat arah yang menelpon Dalam keadaan mengantuk Ku angkat telponnya Halo arah Ada apa? Setuju gak sih Kalau aku terima dia jadi cowokku Hah? Memangnya siapa, Ray? Tanyaku makin penasaran Besok ya Aku kasih lihat Yang penting sekarang kamu sudah aku kasih tahu Kalau aku sudah move on Jawab arah Oke lah Besok ketemu di sekolah ya Jawabku sambil menutup telepon Keesokan harinya Saat jam istirahat sekolah Ketika yang lain keluar ke kantin Kami tetap di kelas Ara dengan senyum sumberingan menghampiriku Seneng banget deh Ucar arah Iyalah Orang dapat pacar baru Jawabku Masih calon Ini fotonya Jawabnya sembari menyodorkan HPnya Bagaimana? Cocok gak sama aku? Tanya arah meminta pendapatku Seperti biasanya Kalau menurutku tidak cocok Tapi mau gimana lagi Seleramu kan yang romantis dan lucu Jawabku terkekeh Ah Yang ini lain Wajahnya oriental Jawab arah mencoba membela Hah? Apa? Sejak kapan kamu mentingin wajah? Jawabku semakin kaget Ya sejak kemarin kenal dialah Jawab arah Obrolan itu berlanjut Sampai jam pelajaran kembali Aku sungguh heran Tidak biasanya Ara mengutamakan fisik Daripada perasaan Sampai aku berpikir Jangan-jangan arah Tidak sungguh-sungguh suka lelaki itu Tapi sudahlah Itu keputusannya Di bulan pertama mereka janjian Ara intens curhat ke aku Soal bagaimana mereka pacaran Sepertinya semua baik-baik saja Selayaknya anak tahun 2000 tujuan pacaran Namun beberapa bulan kemudian Tiba-tiba arah menjadi seorang pendiam Dan aku merasa bagikan orang lain Karena merasa ada yang tidak beres Akhirnya aku memberanikan diri lancang bertanya Hei arah Kok sekarang kamu jadi pendiam gini sih? Arah hanya melirik Tapi masih tetap diam Aku pun kembali bertanya Apa aku ini pernah nyakitin kamu? Sampai kamu menjauh dan tidak mau cerita sama aku? Tanya aku memastikan Bukannya gak mau Tapi Jawab arah Ya sudah deh Kalau gak mau cerita sekarang Nanti telpon ya Aku tunggu Ujarku Aku pun pergi meninggalkan dia Yang tetap masih dalam diamnya Setelah itu malam harinya Saat aku sedang belajar Tiba-tiba arah menelpon Iya arah Sudah siap cerita Kalau aku sudah siap menjadi pendengar yang baik kok Jawabku Iya nih Makasih ya Aku mau cerita Tapi kamu diam dulu ya Nyimak dulu aja Ntar kalau aku sudah kelar Kamu boleh nanya ke aku Iya Oke deh Lanjutku Skip bulan pertama Karena kamu sudah tahu semuanya Bulan kedua ketiga Tapi di bulan kedua dan ketiga Aku merasa kok jadi cinta sekali sama putra Dan tidak pengen ketinggalan kabarnya Setiap detik dan waktu pengen dia ngabarin aku Pokoknya aku takut sekali kehilangan dia Eh gila Apa mungkin kamu sudah diapa-apain Eh sorry Jerobot Tiba-tiba saja Aku menyelanya Gak tahu kenapa Cuma entah kenapa Jatuh cinta kali ini berbeda Bawaannya tidak bisa jauh-jauh dari dia Dia tidak ngambari semenit saja Aku sudah bingung Bahkan aku sering ke rumahnya Karena tiba-tiba dia ngilang Tidak bisa dihubungi Setiap ulang sekolah juga wajib antar jemut aku Kalau dia alasan tidak bisa karena tidak ada bensin Ya aku yang beliin Kalau di jalan lapar Ya aku yang ajakin makan Kenapa ya Kok rasanya aku cinta sekali sama putra Aneh lho rak Tumen saja kamu seperti itu Padahal biasanya cowok yang gitu sama kamu Lah ini kok kebalik Ujarku Entahlah Aku jalani saja dulu Nanti kalau ada apa-apa Aku pasti cerita Jawab Ara Oke deh Hati-hati ya rak Jaga diri Ujarku Singkat ceritanya Aku yang jadi galau Karena tiba-tiba Ara berubah menjadi sosok yang tidak aku kenal Dia lebih banyak berkorban untuk cowoknya Hingga suatu hari Tingkat Ara semakin aneh Ara menjadi sering bola sekolah Bahkan sering keluar rumah tiba-tiba Tanpa berpamitan Rasanya semakin jauh dari Ara yang aku kenal dulu Karena merasa ini sudah ketelaluan Aku mencoba bertanya langsung kepada Ara Kami janjian ketemu di perpustakaan sekolah Karena merasa di sana Tempat paling aman untuk curhat Aku pun langsung bertanya kepada Ara Eh rak Kok semakin hari kamu semakin gini ya Cinta boleh rak Tapi logika dipakai dong Kamu sudah jauh dari yang aku kenal Tanyaku kepada Ara Loh Yang pacaran kan aku Kenapa kamu yang repot Jawab Ara dengan ketus Dek Eh Ara Ingat Kita itu siapa Baru kali ini kamu seperti ini rak Kesambet apa kamu Lanjutku Sudah ya cukup Aku merasa bosan pacaran main-main mulu Aku pingin kali ini serius Tidak pingin ganti-ganti lagi Jadi aku bakal ngelakuin apa saja untuk bertahan Jawab Ara Saat itu juga Rasanya aku seperti disambar petir Tidak menyangka saja Bisa-bisanya seorang primadona Tiba-tiba menjadi bucin gitu Karena rasa kasihan ku kepada Ara Akhirnya aku putuskan untuk mengasih tahu kakaknya Tentang masalah perubahan sikap Ara ini Tanpa Ara ketahui Aku bertemu kakaknya Panggil saja namanya Mbak Dia Ketika Ara tidak di rumah Aku segera bertemu untuk bertemu Mbak Dia Waktu itu hari sudah sore Dan hujan rintik-rintik Eh, kamu En Nyari ara Aranya tidak ada Lagi keluar Tidak pamit lagi Siapa Mbak Dia? Enggak kok Mbak Justru aku kesini Mau nyari Mbak Ada hal penting yang mau aku bicarakan sama Mbak Ujarku Loh-loh Tumben Memang penting banget toh Soal apa? Tanya Mbak Dia Sambil mengangguk Aku pun menjawabnya Soal ara Mbak Mbak Dia tampak terkejut Seakan sudah tahu isi pikiranku Mbak Dia pun melanjutkan Apa? Ara? Apa ara banyak yang berubah? Tanya Mbak Dia Aku mengangguk Sudah kuduga Tapi aku bingung En Mau nanya ke arah langsung Tidak mungkin Sekarang dia jadi pemarah Dan juga tertutup Lanjut Mbak Dia Nah itu dia Mbak Yang harus kita cari tahu Yang harus kita cari tahu Aku ada sedikit info Tapi Mbak Janji ya Jangan bilang kepada Ara Nanti Ara marah sama aku Malah Mogot tidak mau cerita cerita lagi Aku kasihan sama Ara Mbak Oke Janji Ayo cepat cerita Nanti kita cari solusi bareng-bareng Aku mulai cerita Mbak tahu gak soal putra Dia pusat masalahnya Semenjak kenal putra Ara berubah drastis Bahkan dari curhatnya Ara bercerita Intinya si putra ini Sering minta dibayarin Entah bensin Atau makan di warung Bahkan berani minta dibeliin baju Atau apa yang dia mau Yang bikin tidak habis pikir Ara bilang Bakal ngelakuin apapun untuk bertahan Aduh Mbak Kalau aku jadi Ara Aku pasti sudah kabur Jelasku Astaga Adikku sampai seperti itu Padahal dulu gak gitu Kalau pacaran Oke Besok Mbak akan cari tahu soal putra Asal usul keluarganya Tugas kamu Kamu nyari tahu Dimana sekolahnya putra ya N Pinta Mbak Dia Siap Mbak Demi keselamatan Ara Aku siap melakukan apapun Jawabku Aku pun kemudian pamit pulang Singkat ceritanya Keesokan harinya Aku melakukan tugas dari Mbak Dia Dengan sempurna Dan kami akan bertemu lagi Tiga hari kemudian N Sejauh apa Ara curhat kepada kamu Tanya Mbak Dia Kata Ara Dia sering main ke rumah putra Disana Ara sering disuruh makan sama minum Mbak Bahkan kalau pulang suka dibawain makanan atau lauk Jawabku menjelaskan Jawabku menjelaskan Pantesan dia sering sekali bawa pulang lauk Ternyata dari rumah si putra ya Ujar Mbak Dia Aku hanya mengaguk Tiba-tiba Mbak Dia tercekat Gawat ini Guma Mbak Dia Loh kok gawat Mbak Memangnya kenapa Tanya aku penasaran Tanya aku penasaran Bisa jadi lauk itu yang bikin arah berubah Ucap Mbak Dia Loh kok bisa Mbak Tanya aku semakin penasaran Aduh Kamu ini Besok saja aku jelasin Mbak mau ke rumah orang pintar dulu Mbak mau menanyakan Kenapa Ara bisa menjadi se-eror ini Aku hanya bengong Dan semakin kebingungan Melihat Mbak Dia kalang kabut sendiri Merasa khawatir dan juga penasaran Aku pun memilih Menunggu informasi dari Mbak Dia Beberapa hari lamanya Mbak Dia tidak ada kabar Sambil menunggu Aku mendekati Ara lagi Supaya Ara mau terbuka lagi pada aku Namun ternyata sia-sia Sekarang Ara benar-benar tertutup Sepertinya dia menaruh curiga pada aku Karena telah membocorkan rahasia hubungannya dengan putra Aku merasa Seperti bukan temannya Ara lagi Di tengah kegalauan Tiba-tiba Mbak Dia menghubungiku Dan memintaku datang ke rumah Aku pun bergegas pergi ke sana Sesampainya di sana Mbak Dia langsung menyuruhku masuk ke rumah Sini masuk Duduk Duduk Cepat Ujar Mbak Dia Iya Gimana Mbak Tanya aku Sebelumnya sorry ya En Dengan terang-terangan Habis kita ngobrol dulu itu Ara langsung tak bawa ke orang pintar Ih merinding aku Cerita Mbak Dia Tuh kan Tuh kan Makanya Ara sekarang tertutup sama aku Mbak Jawabku Sudah Gak apa-apa Yang penting sekarang faktanya sudah ketahuan Kalau putra itu curang Kata Mbak Dia Yang benar Mbak Maksudnya curang bagaimana Mbak Tanya aku terkejut Ara itu sudah kena guna-guna Lewat makanan dan minuman yang diberikan oleh putra Setelah Mbak selidiki Putra ini kakeknya seorang dukun Bukan seusun ya Tapi perubahan Ara itu gak lasim Jelas Mbak Dia Ih Mbak Serem deh Balasku masih terkejut Iya benar Orang pintarnya bilang Ara itu sudah kenyang kemenyan sama kembang Sekarang gini Kalau Ara bisa dicegak untuk kesana lagi Mungkin bisa berkurang pengaruh guna-gunanya itu Pintah Mbak Dia Aku usahain ya Mbak Jawabku Makasih ya N Beneran Aku merasa banyak terbantu sama kamu Kata Mbak Dia Sama-sama Mbak Sehingga ceritanya Sejak saat itu Aku mulai mengatur strategi Untuk menjaga Ara Supaya tidak lagi ketemu sama putra Karena putra tidak pernah mau datang ke rumah Ara Namun Ara yang dipaksa untuk keluar dari rumah Untuk bertemu putra Aku pun lebih sering main ke rumah Ara Dan pulang pergi bersama Hingga suatu hari Ara tiba-tiba menolak Untuk kutemani saat berangkat sekolah Saat ku telpon Ara Buat janjian berangkat bareng lagi ke sekolah Ara Nanti kita masuk siang Bareng lagi ya Ajak aku Sorry N Aku gak bisa Di rumah lagi repot Jawab Ara Oh gitu Iya Motornya mau dibagi belanja ke pasar Jadi nanti aku berangkat awal naik angkot Ya sudah deh Kalau gitu nanti ketemu di sekolah ya Oke Percakapan lewat telpon Kami sudahi Siang harinya Saat aku sampai di sekolah Ternyata Ara belum sampai Aku pun menantinya di gerbang sekolah Bel masuk kelas sudah berbunyi sekitar 15 menit yang lalu Namun Ara belum juga sampai Hingga pada akhirnya Kuliah dia tergepoh-gopoh Lari ke dalam sekolah Dan di luar gerbang aku melihat putra Di atas motornya Ternyata Ara janjian sama putra Saat berangkat sekolah Sampai di kelas Ara lebih banyak diam Sampai jam sekolah selesai Begitu terus sampai berhari-hari Bulan berganti Ara menjadi sering sedih dan menangis Setiap sampai di sekolah Matanya selalu sembab Aku semakin kasian Karena sudah tidak tahan lagi Aku mencoba membujuk Ara Untuk bercerita Ra Kalau kamu ingin mengatakan sesuatu Aku siap mendengarkan kok Atau mungkin ada yang ingin gak ungkapkan Telepon aku ya Kapan saja aku siap Ara hanya mengaguk Namun berhari-hari aku tunggu Ara tidak kunjung menghubungiku Dan tiba-tiba tepat 2 tahun usia pacaran mereka Ara menelpon Di seberang sana ku dengar suaranya menangis sesenggukan Sampai-sampai sapaanku tidak dijawab olehnya Setelah menunggu beberapa lama Ara mulai berbicara And please kuatkan aku Jangan pergi Meski aku menyebalkan Ujar Ara sambil menangis Hei kamu kenapa Kok tiba-tiba kamu bicara begitu Aku akan tetap ada sebagai pendengarmu yang baik Jawabku Jangan jijik sama aku ya Kata Ara Dek Aku terkejut Kamu kenapa rak Tanya aku penasaran Aku Aku Ucap Ara terbata-bata Aku Aku kotor Setelah bicara begitu Ara kembali menangis sejadinya Aku pun ikut menangis Karena tahu apa yang Ara maksud Ara Kamu di mana Aku temen dia Tawarku Aku di rumah And Please peluk aku Jawab Ara masih menangis Oke Ar Aku kesana sekarang Aku pun bergegas ke rumah Ara Sesampainya disana Dan ku temui Ara di kamarnya Dia meringkuk di atas kasur Aku mendekati dia Kemudian dia bangun dan memeluk erat pada aku Benar katamu dan juga kak dia En Putra mendapatkanku dengan cara yang licik Dia menggunakan magic Dia mengambil semua milikku Uangku Waktuku Pikiranku Tanganku Dan Dan juga kesucianku En Cerita Ara sambil terus menangis Please En Aku sudah tidak tahan Akhir-akhir ini dia sering mukul aku Mendorong Menampar Dan mengancam memeninggalkan aku Aku takut En Aku bertahan karena aku merasa sudah tidak layak untuk siapapun Lanjut si Ara Rah Cepat mintalah maaf sama Tuhan Bertobatlah segera Perbaiki semuanya Tinggalkan dia Percaya sama aku Kamu akan dapat yang lebih baik Kalau kamu bertahan selamanya Kamu akan mengalami ini Rah Ara menggelengkan kepalanya Gimana aku bisa En Aku sudah tidak layak Aku kotor Pasti laki-laki akan jijik kalau tahu itu Aku pun mencoba menghibur Dan menguatkan hati arah Tidak semua laki-laki bajingan seperti putra Masih banyak lelaki baik dan terhormat Yang bisa menghargai Dan juga tidak melukai wanitanya Asal wanitanya benar-benar mau bertobat Dan kembali ke jalan yang baik Please Percaya sama aku Rah Atau aku akan membiarkanmu sendirian Kali ini sudah cukup ketelaluan Rah Tegasku En Please keluar dari kamarku Pulanglah Tinggalkan aku Tiba-tiba saja Ara mengusirku Sejang saat itu pula Kami tidak lagi menjadi sahabat Aku hanya kasihan Dan tidak ingin Ara terus jatuh dalam lubang gelap Namun Ara masih berat untuk bangkit Karena memang menurutku Bukan suatu yang mudah Namun meski demikian Aku tidak benar-benar meninggalkan dia Beberapa bulan aku masih mengawasinya Lewat mbak dia Kami intens berhubungan lewat telpon Namun yang membuatku gembira Meski Ara masih pacaran dengan putra Tapi sekarang Ara menjadi rajin beribadah Dan jarang keluar rumah Hingga putra sampai mau datang ke rumahnya Meski sering terdengar mereka cekcok Kata mbak dia Ara sekarang jadi lebih sabar Dan tidak gampang marah Hingga aku jeletuk Apa mungkin peletnya sudah tidak mempan ya mbak Tapi aku heran Pelet apa yang bikin Ara bisa sampai rela banyak berkorban Bahkan kesuciannya Bukan Bukan cuma pelet en Tapi ternyata si putra punya aji pengasian Siapapun akan tunduk sama dia Apalagi orang yang jauh dari agama Jelas mbak dia Aku pun terkejut Astaga mbak Sampai segitunya Tanya aku Iya en Tapi alhamdulillahnya sekarang si Ara sudah sadar Dan sekarang lebih tegar Sekarang tugas kita buat lebih nguati dia Jawab mbak dia Oke deh mbak Lain waktu aku bakal main ke rumah Mau ngobrol sama Ara Jawabku Sejak saat itu pula Aku berusaha kembali menghubungi Ara Dan menjalin kembali hubungan Yang sebelumnya sudah putus Genap 6 bulan kemudian Atau 2,5 tahun Usia hubungan Ara dan putra Ada hal yang mencolok Yang membuatku menjadi heran Putra yang selama ini mampu membuat Ara takluk Tiba-tiba berubah Malah semakin takut kehilangan Ara Itu dibuktikan Dari keberaniannya sekarang Untuk selalu mengunjungi rumah Ara Bahkan terlihat sering menangis saat cekcok Dan menuruti semua kebawaan Ara Aku merasa Itu sangat aneh Karena dengan tiba-tiba Keadaan bisa berubah Karena penasaran Aku mencoba mengorek informasi Langsung kepada Ara Rak Seneng deh Melihat kamu kembali ceria Dan kamu bisa bangkit secepat ini Sapa aku Iya Syukurlah En Aku masih waras Semoga ini seterusnya Amin Jawab Ara Amin Jawabku Jangan bangga dulu Ada sesuatu yang ingin aku perbuat untuk putra Aku keheranan Dan tentu saja penasaran Lalu Apa maksudmu Rak? Tanya aku Lihat saja nanti Maksudmu Kamu tidak benar-benar murni berubah Apa kamu hanya mau balas dendam? Tanyaku yang masih penasaran Tunggu saja En Ara pun berlalu Meninggalkanku dengan sejuta pertanyaan Ara yang sekarang Kulihat sangat alim Rajin beribadah Bahkan rela tidak tidur Hanya untuk menyambung solat tahajud ke solat subuh Tapi kenapa Ara memiliki dendam dalam hati Yang begitu membarah Kenapa? Apakah memang guna-guna putra Sudah benar-benar hilang Dan sudah menyadarkan arah Untuk menjawab itu semua Ku putuskan untuk bertahan Mendampingi si arah Dan sering menanyakan kabarnya kepada mbak dia Setiap saat aku sempatkan untuk bermain ke rumahnya Hingga aku arah dan juga putra Menjadi begitu akrab Hingga suatu hari Saat di rumah arah Putra datang bertamu Seperti biasa Arah bergegas ke dapur Untuk membuatkan minuman Dan menyiapkan cemilan Aku senang melihatnya Karena arah mampu bertahan Hingga tahun ketiga Aku pun berinisiatif Untuk membantu arah ke dapur Dan saat aku menawarkan bantuan Untuk membawa minuman ke depan Dengan keras arah menolak Aku bawain tayenya ya ra Tawarku Lancang kamu en Jangan Itu urusanku Jawab arah sambil melotot Eh Kamu kok gitu sih Tidak bisa pelan-pelan dikit apa Tidak pakai melotot juga kali Arah memandangku dengan tajam Sana Kamu bawa cemilan ini saja Pintanya Iya deh Aku pun segera berlalu Dengan rasa penasaran Yang begitu menggunung Penasaran ini tidak dapatku bendung Akhirnya aku putuskan Untuk mengintip dari balik tembok Pembatas antara ruang keluarga dan dapur Hatiku bergejolak Hal apa yang bisa membuat arah marah besar Mungkinkah hanya karena segelas teh hangat saja Ternyata aku salah Beberapa saat sebelum arah menaruh tutup gelas Dengan seksama Dia mengamati keadaan sekitar Matanya mencari-cari sesuatu Yang mungkin sedang mengawasinya Tanganku dingin seketika Takut ketahuan Beruntung arah tidak tahu aku sedang mengintip Setelah dia rasa sudah aman Tiba-tiba hal tidak terduga terjadi Tangan arah merogok ke dalam celananya Tidak lama kemudian Kulihat darah menetes dari ujung-ujung jari itu Dan dicelupkannya ke dalam teh hangat Yang sudah membuat kami bertengkar sebelumnya Aku melongo dan bertanya-tanya Kenapa arah melakukan hal itu Jiji sekali aku melihatnya Tanganku gemetaran Dan juga rasanya dingin sekali Dengan cepat aku segera pergi dari tempat persembunyian Dan menuju ruang tamu Setelah arah datang Aku segera berpamitan Karena merasa tiba-tiba Tidak enak badan Sesampainya di rumah Aku segera menelpon mbak dia Dan menceritakan apa yang terjadi Saat di rumahnya tadi Lalu mbak dia berkata Tenang N Mbak akan cari tahu jawabannya ke orang pintar kemarin Kamu tunggu saja kamar dari mbak ya Kamu bantu doa Semoga ini bukan hal yang buruk Kemudian aku menenangkan hatiku dengan berwudu Sembari berdoa Untuk kebaikan kami semua Karena aku curiga Ara sedang melakukan perbuatan yang tidak baik Sampai keesokan harinya Telepon berdering dari mbak dia Halo mbak Gimana Aku pun langsung mendorong dengan pertanyaan En Siapkan hatimu untuk kabar buruk ini Coba dia Loh Memangnya ada apa mbak Kok gitu Ara tidak apa-apa kan Lanjutku bertanya Aranya baik-baik saja En Bahkan kata orang pintar Ara sudah tidak lagi dibawa pengaruh guna-guna atau pengasian Jelas mbak dia Tapi kabar buruknya apa mbak Tanyaku penasaran Ara En Ara berniat membalas dendam Lewat pelet darah kotor Lanjut mbak dia menjelaskan Astaghfirullahaladzim mbak Yang benar mbak Kata aku Iya En Kata orang pintar itu Seperti halnya pengasian Darah menstruasi ini bisa menundukkan orang yang dia tuju Orang yang dia sebut namanya Dan efeknya juga sesuai yang dikendaki seimpunya Aku tidak menyangka En Kenapa Ara bisa berbuat seperti ini Ujar mbak dia Mbak yang sabar ya mbak Meskipun aku rasa patut Namun ini sudah tidak wajar Bagaimana soal imbal baliknya mbak Tanyaku kembali Untuk imbal baliknya Orang pintar itu tidak mau menjelaskan banyak Namun beliau berkata Jika sampai nanti Ara dan Putra bisa bertahan sampai menikah Putra akan selamanya tunduk Dan tidak bisa menolak Apapun kemauan Ara Dan jika keduanya putus Maka Putra akan kesulitan berjodoh Bahkan wajar Ara akan terus membayangi Putra Sampai kapanpun Astagfirullahaladzim mbak Tidak menyangka ya Ara bisa melakukan itu Terus sekarang harus bagaimana mbak Tanya aku Kita harus bisa menghentikan berbuatannya Itu dosa besar en Sirik namanya Tapi bagaimana mbak Ara sekarang keras kepala Tanya aku Kita pikir bareng-bareng ya Please tetap bantu aku Demi kebaikan arah Pinta mbak dia Iya mbak Aku tunggu kabar selanjutnya ya mbak Jawabku Selang beberapa bulan kemudian Tiba-tiba Ara seperti hilang di telan bumi Tidak ada kabar beritanya Kami sudah lulus sekolah Dan Ara sudah mendapatkan pekerjaan Menurut mbak dia Semenjak bekerja Ara sering ganti nomor telpon Untuk pulang pun hanya sekali dalam satu minggu Padahal jarak rumah dengan tempat kerjanya Hanya satu jam berjalanan Karena penasaran Aku mendesak kembali dia untuk bicara Mbak Sebenarnya ada masalah apa sih mbak Kok sampai kesannya arah itu minggat Tidak jelas kabarnya Tanya aku penasaran Aku juga bingung menjelasinya en Aku takut kamu tambah bingung juga Jawab mbak dia Mending bingung mbak Daripada gantung Tidak ada kepastian Akhirnya mbak dia mau bercerita Ya sudah Aku ceritakan dari awal Sejak kejadian kamu memergoki Ara mengasih daramen itu kepada minuman putra Ara menjadi lebih tega kepada putra Bahkan putra sampai sering menangis-nangis Dan juga memohon-mohon Kalau lagi bertengkar sama arah Aku pernah mendengar Ara minta putra buat mengembalikan keadaan seperti semula Ara meminta keperawanannya dikembalikan Namun putra hanya bisa menangis Dan bersujud di kaki arah Ketika aku ingin menengahinya Ara melotot dan mengancam Bakalan bikin putra tambah sengsara Aku juga heran Kenapa putra bisa setakut itu sama arah Sampai orang tua aku saja tidak bisa menghalangi kemauan arah Akhirnya putra ingin menebus dosanya Dengan menikahi arah Namun dengan syarat Usia putra harus 19 tahun Sambil menunggu itu Putra pamit pergi bekerja di luar provinsi Dan berharap dalam waktu satu bulan Akan pulang Dan bisa menikahi arah Namun ternyata dalam masa penantian itu Ara justru meninggalkan rumah Dengan alasan bekerja Iya Ara memang bekerja Tapi dia sulit dihubungi Nomornya selalu ganti Jarang pulang Dan ternyata aku mendengar kabar Kalau mereka sudah putus Dan arah punya gandengan baru Jelas mbak dia panjang lebar Aku pun tergajut Ara kok jadi separah ini sih mbak Tanya aku Tidak parah lagi En Tapi gila Hari tanggal sudah ditentuin Eh dia nya malah kabur ninggalin putra Bahkan sekarang punya cowok baru Setiap malam Putra menelponku sambil nangis-nangis Sudah disanda kerjaannya kasar Buka lahan Di hutan sinyal susah Bisa pegang hp Kalau malam saja Eh malah arah seperti ini Aku pun tidak bisa berkata-kata lagi Singkat ceritanya Satu minggu kemudian Di hari sabtu aku nekat ke kota sebelah Untuk menemui si arah Dari alamat yang diberikan mbak dia Sangat mudah untuk menemukannya Kami pun bertemu dan mengobrol Rak Kok kamu sekarang jadi gini sih Tanya aku tanpa basa-basi Kalau kamu kesini hanya buat hakimi aku Mending kamu pulang saja En Job arah dengan sinis Gak gitu Rak Kamu itu pada dasarnya baik Rak Tapi kok tiba-tiba begini sih Kataku Asal kamu tahu saja ya En Aku itu sudah capek dengan bin si Putra Aku sejak awal memang sudah keliru Kenapa mendingin tambang doang Kurang apa aku Aku sudah sabar Aku nuruti apapun gemauan dia Ternyata dia memanfaatkan aku Bahkan tega main tangan sama aku Tiga tahun itu tidak sebentar En Sakit jiwa ragaku Aku cuma mau Putra merasakan Apa yang aku rasakan selama tiga tahun ini Dan setelah itu Ketika dia sudah sakit Sadar dan minta maaf Aku sudah hilang dari kehidupan dia Gila gak sih Cewek sebaik aku Masih dia tundukkan bagi guna-guna Sampai aku rela melucuti harga diriku Bahkan disakiti dia Aku masih iya-iya saja Aku bakalan selalu ingat pelakuan kasarnya Kata-kata tidak pantasnya Bagaimana dia melukai hatiku Bagaimana dia merenggut harga diriku Meskipun dia sekarang berubah Tapi aku tidak akan luluh Karena perubahannya adalah Karena bantuanku Kalau bukan karena getih kotor ini Mungkin aku masih menjadi alas kakinya Dengan mata tajam Arah menatapu Astaga Oke kalau gitu Aku tidak akan ikut campur Sebab akibat dosa neraka adalah urusanmu dengan Tuhan Sejauh ini aku sudah berusaha mengingatkanmu Bahwa efeknya tidak baik Buat kehidupanmu ataupun putra Tegasku Aku tidak peduli En Yang jelas karma itu ada Dan setelah tugasku selesai Maka getih kotor inilah yang akan melanjutkannya Jawab si Arah Aku pun melalui begitu saja Tanpa menghiraukan si Arah Yang mukanya lebih mirip orang kesetanan Seingkatnya semenjak kejadian itu Aku dan Arah lama tidak berjumpah Bahkan dalam hitungan waktu hampir dua tahun Hingga pada awal bulan April 2012 Tiba-tiba hpku berdering Kulihat nama putra memanggil Karena heran buru-buru aku mengangkatnya Halo Ada apa putra? Tanya aku Sambil menangis sesenggukan Putra bertanya En Benar ya Besok Arah mau ucap kobul Tanya si putra Aku tidak tahu Soalnya sudah hampir dua tahun Tidak ketemu dia Siapa yang kasih kabar sama kamu put? Aku balik bertanya Aku tahu dari teman kita En Selama ini aku sudah berusaha menjaga hubungan kami Meski kami jauh Aku intens menghubungi dia tiap malam Perjuanganku kurang apa En? Curhat si putra Telingaku rasanya sudah tidak tahan Mendengar tangisan si putra Lalu dengan jahatnya Ku tutup telpon itu Dan bergegas menghubungi mbak dia Halo mbak Halo Kamu pasti mau nanya soal area Iya mbak Mbak kok tahu? Sedari tadi putra menelponku Tapi aku tak kuasa mengangkat telponnya Jelas mbak dia Kenapa bisa begini mbak? Tanyaku penasaran Ini sudah jadi pilihannya En Mbak bisa apa? Mbak sebenarnya kasian Tapi mau bagaimana lagi? Kalaupun dilanjutkan dengan putra Aku yakin mereka tidak akan bahagia Bisakah aku bicara dengan ara mbak? Pintaku Iya Tunggu ya En Beberapa saat kemudian Halo Ada apa En? Tanya si ara Keputusanmu sudah benar-benar kau pertimbangkan Ra Tanyaku memastikan Sudah En Hidupku harus berlanjut Aku tidak boleh setak di belakang Aku telah menemukan pria baik hati Yang tidak pernah mengungkit masa laluku Dia lebih dari yang ku minta ke Allah Jawab Aram jelaskan Apa kamu masih ingat? Apa yang telah kamu berbuat kepada putra? Iya En Aku masih ingat Sudah ku katakan Tugasku selesai Dan biar gete kotor itu yang melanjutkan tugasnya Itu sudah bukan urusanku lagi Aku sudah tidak mau membahas itu Aku sudah bertobat Aku masih bingung dengan apa yang kamu maksud Ra Saat pertama kali ku celupkan gete itu dalam minumannya Sejak itu aku menyebutkan nama dan keinginanku terhadap dia Rapalan itu tidak akan ku beritahukan kepada siapapun Biarlah Cukup putra yang mengalaminya Nama Beton Niat Rapalan lainnya Biarlah menjadi catatan kelamku En Sekarang aku sudah berada di masa depan Aku melepaskan semua itu Mendekatkan kembali diriku dengan agamaku Aku mungkin adalah pendosa Namun aku ingin berubah sekarang Jangan halangi aku Turutlah bahagia atas perubahan baikku ini Turutlah bergembira Atas ketegaranku selama ini Untuk dosa atas masa lalu Biarlah aku yang menanggungnya Dan kumohon kasihanilah aku Dengan tidak mengungkitnya lagi Karena sudah adalah lelaki yang baik hati Yang rela menanggung dosa-dosaku juga Kata Ara panjang lebar Aku pun hanya bisa terdiam Mendengar cerita dari Ara En Hari ini aku melakukan ijab kobul Doakan untuk kebahagiaan kami ya Aku hargai segala yang kamu lakukan, Ra Doaku selalu baik untukmu Semoga kamu istiqomah ya Amin Percakapan kami berakhir Dan hatiku berdebar dengan kencang Seakan tidak percaya Ada hal segila ini terjadi di sekitarku Pelet Anci pengasian yang dikalahkan oleh ketekotor Hal yang tidak masuk akal Namun dialami oleh orang terdekatku Semenjak saat itu Putra sering menghubungiku Guna mendapatkan informasi Tentang kehidupan si Ara Bahkan seringkali dia menangis Dan bercerita pada aku Tentang perasaannya Bahkan tidak jarang putra menelponku Dalam kondisi mabuk Dia mengaku hampir gila Karena bayangan Ara Terus saja ada di depan matanya Dia mengakui penyesalannya Yang telah menyianyikan Ara selama itu Putra merasa sekarang hidupnya sangat sulit Dari segi apapun Aku hanya bisa menenangkan hatinya Dengan sedikit semangat dan saran Agar dia tetap melanjutkan hidupnya Untuk mertaubat Singkat ceritanya Semenjak saat itu pula Putra pun hilang tanpa kabar Sampai kurang lebih Lima tahun usia pernikahan Ara Saat Ara mengandung anak kedua Ara bercerita pada aku Waktu itu tiba-tiba di HP Ara Masuk sebuah SMS Senang melihatmu bahagia Selamat atas kehamilanmu Ara menodongku Atas kejadian ini Kamu sirah Aneh-aneh Kenapa sih Harus dibalas dengan jalan yang sama Tidak bisa apa lebih rajin ibadah Nyerahkan semuanya sama Allah Aduh Itu lagi Itu lagi Itu lagi yang kamu bahas Sekarang kan sudah aku serahkan kepada Allah Kamu tidak takut Kalau putra berbuat nekat Mau nekat ngapain Buka rahasia Suamiku sudah tahu semuanya Aku sudah jujur sama dia Kecuali soal gete kotor Sudahlah Ra Aku lama-lama takut juga sama kamu Ya Makanya biarin saja itu putra Tidak usah ditanggapi Memang sejak saat itu Ara sering menerima SMS dari nomor HP yang sama Meskipun Ara berganti nomor HP Tetap saja dia tahu Bahkan ada dua SMS Yang bisa bikin Ara takut Ara pun menunjukkan pesan itu Sampai kapanpun Akanku tunggu jandamu Apa yang sudah kamu berikan padaku Sehingga aku seperti ini Tolong Jika aku salah Maafkanlah aku Namun tidak pernah satu SMS pun ara balas Bahkan kabar terakhir yang aku dapatkan Sampai sekarang Putra kesulitan untuk mendapatkan jodoh Ketika ada perempuan yang mau untuk dinikahi Namun orang tuanya tidak merestui Dan ketika ada orang tua perempuan yang merestui Tapi perempuannya Sulit untuk diajak menikah Usut punya usut Putra sulit menemukan perempuan idaman Karena yang dia mau adalah Sosok seperti Ara Bayangan Ara selalu membayang hidupnya Terkadang tidak sampai hati Aku memikirkan itu semua Merasa tidak mampu Kalau menjadi arah maupun putra Dan bagaimana dengan arah Mungkin belum waktunya Teguran itu datang Dan selesai Itulah kisah misteri yang berjudul Pelet Darah Kotor Semoga dari kisah ini Kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya Ambil sisi positifnya Dan buang jauh-jauh sisi negatifnya Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami Jika kalian tertarik dengan video kami Silahkan tekan tombol like Share dan komen Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton